Kira-kira sebetulnya kalau untuk ibu yang full mom gitu ya kita 24 jam di rumah gitu Masih perlu gak sih beli pompa asik gitu Jadi pompa itu kalau kita yang full mom gitu ya Halo Mami Mami semuanya apa kabar? Hari ini itu aku mau sharing-sharing Jadi ini juga beberapa banyak yang DM ke aku sering ditanyakan Kira-kira sebetulnya kalau untuk ibu yang full mom gitu ya kita 24 jam di rumah gitu Masih perlu gak sih beli pompa asik gitu Karena kan mungkin untuk sebagian orang mengepek pompa asik itu harganya lumayan mahal gitu ya Tapi kecuali pompa-nya memang murah dong dengan garansi 1 tahun Eh kok jadi promosi sih? Ya jadi kalau misal perlu gak sih kita beli pompa asik kayak gitu ya Karena kan mungkin bisa dialokasikan duitnya buat yang lain seperti itu Karena ini aku mau sharing-sharing aja Memang kan kalau misal kita habis melahirkan ya Asik itu udah pasti makanan yang terbaik untuk si kecil Dan juga sekarang pemerintah pun udah gencar ya Kayak mengharuskan kita asik eksklusif paling tidak tuh 6 bulan gitu Tapi kalau bisa sih jalannya aja sampai 2 tahun Karena kita mengasihi cuma 2 tahun Tapi itu untuk seumur hidupnya Manfaatnya tuh untuk seumur hidup anak kita seperti itu Jadi kalau untuk working mom ya mungkin udah pasti beli ya Karena kalau enggak nanti gimana waktu kerja mau asinya ya kan Tapi kalau untuk full ibu rumah tangga 24 jam di rumah gitu ya Kita kan pasti mikirnya kayak aku 24 jam sama anak aku kok Anak aku kapanpun mau nenen tinggal tempelin aja ke payudara gitu ya Tinggal nenenin aja ngapain harus repot-repot beli pompa asik seperti itu Tapi mungkin ini yang bisa dijadikan pertimbangan untuk mami-mami disini Dengan kita pompa sebetulnya dengan kita bantu dikeluarkan dengan pompa Itu juga membantu gitu Membantu untuk melancarkan produksi asik gitu Sebetulnya enggak harus dipompa enggak apa-apa Kita bisa perah pakai tangan gitu ya Jadi enggak harus pakai pompa mau perah pakai tangan juga enggak apa-apa Karena memang kalau awal-awal habis melahirkan kan payudara tuh masih kerasa sensitif banget gitu ya Udah kenceng sakit banget Terus kadang pakai pompa kalau pompa yang enggak tepat juga itu bakal lebih sakit gitu Jadi kalau mau perah pakai tangan bisa Tapi kan enggak mungkin perah pakai tangan itu juga susah-susah gampang gitu Jadi menurut aku daripada nanti kita malah beribet pompa apa perah pakai tangan Dan malah kita malah jadi bingung ya Bingung sendiri itu terus jadinya tuh malah kayak kita udah gak relax Kita bingung Akhirnya malah hormon oksitosin, hormon satenya itu gak keluar Jadi asinya malah mampet kayak gitu Jadi menurut aku dengan punya pompa asik ini cukup membantu untuk di awal gitu Jadi untuk mama-mama yang mungkin asinya belum keluar gitu Pada saat awal-awal melahirkan Hari pertama gak keluar Hari kedua coba deh Sering-sering skin to skin sama anak Nyusuin langsung sambil dibantu dengan pompa juga Atau misal hari ketiga nanti mau dibantu di bus dengan kita mampuin power pumping Kayak gitu iseng-iseng kayak ngelakuin Bentar-bentar sambil nyusuin juga sambil mompa Gak usah power pumping sih Jadi misal kayak habis nyusuin anak Terus kita langsung lanjut 10 menit kita pompa itu juga bisa Seperti itu Jadi sebetulnya pompa di awal-awal itu oke juga untuk dipunya Atau kalau misalkun kalian masih belum mau Kalau masih kalian masih kayak ragu ya untuk membeli Pastiin aja rumah sakit di tempat kalian melahirkan Itu mempunyai fasilitas untuk yang apa ya Ada kayak minjemin pompa gitu Dan pastinya kalau di rumah sakit kan juga lebih steril Tapi kalau menurut aku sendiri di kondisi pandemi seperti ini ya Lebih baik sih punya sendiri seperti itu Karena kan juga kalau kita punya sendiri Kita pakai sendiri gak gantian sama orang lain Dan juga pastinya kita tahulah kebersihannya seperti apa Itu yang pertama Lalu yang poin kedua Nah ini juga pada saat udah pulang ke rumah gitu ya Apalagi mungkin disini untuk mami-mami yang Iya bener kita full mom gitu ya 24 jam kita di rumah Tapi siapa yang tahu ternyata kita di rumah tuh juga ada kerjaan lain gitu ya Misal kita kerjanya sambil di rumah kayak gitu Atau memang sambil ngurusin online shop lah Sambil apa ya kerjanya sambil di rumah gitu Dan mungkin lagi kalau misal kita tuh gak punya bantuan Atau mungkin pas kita awal-awal lahiran Ibu dengan kondisi seperti ini mungkin gak bisa nemenin kita gitu ya Atau mertua juga gak bisa nemenin kita Jadi kita tuh gak ada bantuan sama sekali gitu Nah awal-awal kita melahirkan gitu ya Awal-awal fase-fase habis lahiran terus nyusuhin itu Itu bener-bener menurut aku tuh tantangan Kayak sebulan awal tuh tantangan banget ya Kita tiba-tiba jam tidur kacau Terus habis itu anak tengah malam bisa yang rewel gitu Syukur-syukur kalau misal anaknya tuh tidurnya anteng enak gitu Siapa yang sangka misal kayak anak aku dulu Setiap jam 2 pagi sampai setengah 7 gak pernah tidurin orang gitu Nah jadi kan menurut aku gitu ya Kita punya asif gitu ya Kita pompa dengan kita simpan Gak perlu diberikan ke anak gak apa-apa Jadi kita tetap fokus penyusuinya Tapi kita paling gak tuh bisa simpen gitu Ini untuk berjaga-jaga Kalau semisal kita ngedrop nih Karena kan itu bener-bener dihajar ya Kayak seolah-olah tuh kita kayak maju perang kayak dihajar gitu Badan berasal kayak dikepukin Ya kita punya stok lah untuk berjaga-jaga Misal sampai kita ngedrop gitu ya Dan kita bener-bener yang sampai harus bed rest Yang gak bisa nyusuin lagi Kayak gitu ya karena harus istirahat dulu sementara At least kita mungkin gak bisa ketemu anak kita Tapi kita bisa pumping gitu Atau mungkin karena Biasanya kalau orang daya tahan tubuh jatuh gitu ya Apalagi kondisi kayak gini Terus biasanya kan kena sakit yang macem-macem Nah kalau sakitnya udah mengenai tetang virus Itu biasanya kan bisa menular gitu Takutnya misal nih kayak dokter bilang Oh ini harus dikasih obat nih Yang mungkin tidak diperbolehkan untuk ibu menyusui Nah seperti itu Jadi kita bisa dengan alat pompa itu kita bisa tetap Maksudnya memproduksi asih terus Memirim sinyal terus ke otak untuk produksi terus Itu asihnya kayak gitu Dan juga anak kita tetap bisa minum asih Lewat asih yang tadi udah kita pompa Seperti itu Ataupun semisal kalian yang walaupun di rumah 24 jam Tapi kalian juga kerja gitu ya Semisal ada kebutuhan yang arjen gitu Kalian bisa minta tolong suami Kayak gitu ya Untuk memberikan asifnya dulu Kayak gitu Misal kalian ada meeting walaupun itu di rumah Atau misal ada kerjaan yang mendadak gitu ya Biarpun misal Kayak kadang kan ada yang mami-mami disini yang Masa-masa cuti Oke lah gitu Tapi mungkin tetap kerjanya sambil di rumah Ada deadline yang mendadak yang haruskan kita kerja Itu juga bisa diberikan asif gitu tadi Dan selain itu Juga kalau semisal kayak Kita Kita pompa itu sebetulnya juga membantu Untuk melancarkan produksi asih kita Apalagi kan mungkin di awal-awal tuh Kalau kita mau menyusui langsung kan Memang kebutuhan itu disesuaikan Dengan kebutuhan anak kita gitu ya Tapi kalau semisal anak kita Ternyata tuh ada kendala Misal kayak pelengkatannya dia kurang bagus gitu Atau misal kayak dia ada TT, ada LT kayak gitu Terus atau misal kayak produksi asih kita memang masih kurang Belum banyak gitu ya Belum mencukupi Kita merasa kayak Kok pakaiannya masih belum mencukupi kayak gitu ya Nah itu kita juga bisa bantu dengan pompa itu tadi Jadi sebetulnya pompa ini juga banyak manfaat ya gitu Lalu juga yang berikutnya Kalau kita mau meet time Biarpun kita di rumah ya Kan kita kadang pingin ya tiba-tiba kayak Aku pingin mandi lebih ramaan lah Mungkin yang punya bak berendam di rumah Aku pingin lah sekali berendam dulu lah Di bathtub kayak gitu Atau aku pingin lah berendam dulu pake Sekarang kan jamannya itu ya Mandi-mandi air garam gitu Garam mandi gitu Mau berendam dulu Atau misal kita mau enak-enakin nih Kayak misal kayak sakit perut Biasanya tuh kita kayak BAB-nya terburu-buru Kali ini aku pingin lebih menikmatin gitu ya Itu juga bisa pake asim seperti itu Mungkin ini hampir sering dilupakan gitu ya Karena gak banyak juga yang terkenal seperti ini Tapi jika ternyata kita dari lahir Dari awal tuh kita ternyata punya Hiperlektasi atau kondisi asik kita berlebih Nah dengan pompa itu juga bisa membantu kita gitu Karena apa? Kan kalau memang kondisi asik kita berlebih gitu ya Itu kadang payudara tuh cenderung lebih gampang penuh Lebih gampang full gitu Nah kalau anak kita tuh neneknya masih sedikit gitu ya Masih belum maksimal tapi produksi asik kita udah melebihi Dari yang apa yang dibutuhkan anak kita Ya kita bisa bantu mengurangi juga lewat pompa itu tadi Misal dari sebelum anak kita nenek kita pompa dulu sebentar Baru kita nenekin ke anak kita itu juga bisa membantu Untuk mengurangi aliran asik yang terlalu deras gitu Nah tapi disini catatannya adalah Pompa itu bukan berarti Menggantikan kita menyusui ya mam ya Jangan dengan adanya pompa tuh terus kita jadi beranggepan lebih santai Aku bisa pamun nanti anak aku bisa minum asik Tidak seperti itu Karena apa? Karena yang terutama itu tetap kita harus nyusuin anak kita dulu Ya kita tau lah kalau nyusuin anak itu udah pasti manfaatnya luar biasa Dengan kita nyusuin langsung apa yang dibutuhkan anak itu didapet gitu loh Kalau lewat pompa gak bisa Pompa gak punya seksornya gitu Jadi ya pompa ya pompa aja gitu Tapi pompa gak bisa tau kebutuhan anak kita apa Sedangkan kalau anak nenek langsung dia mulutnya nenek langsung sama payudara Dia bisa perangsang langsung apa yang dibutuhkan sama tubuhnya dia Seperti itu Lalu juga dengan menyusui langsung itu pasti body kita sama anak juga lebih deket Seperti itu ya Jadi biarpun kita punya pompa itu bukan berarti kita jadi menggampangkan gitu ya Tidak Jadi pompa itu kalau kita yang full mom gitu ya Pompa itu hanya membantu Sifatnya hanya membantu aja Sifatnya itu kayak berjaga-jaga Bukan sebagai exit plan Yang aku bilang exit plan itu apa ya Kayak itu tadi Jangan mentang-mentang kita punya asik Terus kita jadi santai Aku hari ini pengen mintan Besok aku pengen mintan lagi Besoknya pengen mintan lagi Jangan seperti itu Lalu yang kedua juga hasil pompa itu bukan patokan hasil asik kita yang sebenarnya Jadi mungkin kalau di awal Apalagi yang baru lahiran awal Biasanya kita pompa itu memang hasilnya masih sedikit Kadang ada yang satu tetes, dua tetes Bahkan kadang ada yang sepuluh mili aja gak sampai gitu ya Jadi jangan dianggap itu adalah asik kita yang sekarang gitu Kita kan memompah itu kan ibaratnya untuk membantu kita mengeluarkan lebih banyak gitu ya Tapi itu bukan hasil sesungguhnya gitu Karena tidak ada yang bisa mengukur berapa banyak asik di tubuh kita Dan berapa banyak yang bisa mengukur asik yang diminum oleh anak kita gitu Jadi bukan berarti ketika kita pompa 20 mili Oh berarti selama ini anakku cuma minum 20 mili Tidak seperti itu gitu Bisa jadi jangan-jangan selama ini aku gak terbiasa mompa Terus tiba-tiba aku pengen pompa Akhirnya asikku seperti ini gitu Hasikku hasilnya cuma 20 Seperti itu ya mom ya Jadi memang hasil pompa itu bukan patokan asik yang diminum anak kita sebenarnya itu Dan tips terakhir untuk mami-mami yang baru lahiran Kalau misal kalian takut lihat hasilnya Takut kalian tambah stres tambah nganes Kayak aduh asikku kenala dikit banget Itu kalian bisa tutupin botolnya kekos kaki Jadi kalian gak tau tuh hasilnya ada berapa oke Atau kalau gak dikecilin aja botolnya Kalau misal kita biasanya beli botol yang gede Itu kecilan aja kita beli botol yang kecil-kecil gitu Jadi kan kalau botolnya lebih kecil pasti terlihat aslinya jauh lebih banyak Nah itu tadi deh tips dari aku Semoga mami-mami disini yang full mom mendapatkan pencerahan Perlu atau tidak membeli pompa Oke gak beli pompa seperti itu Oke thank you semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!